Untuk mencegah adanya gendangan air di wilayah kota Palembang, Pemkot Palembang akan membangun 6 pompa baru. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Saiful, untuk kekuatan masing-masing pompa ini berkapasitas 6.000 liter per detik. Yang berada di muara Sungai Bendung, pembangunan pompa baru ini dilakukan mengingat pesatnya pembangunan di wilayah kota Palembang sehingga membuat debit air semakin tinggi saat musim hujan. Dengan 7 pompa yang ada saat ini, sebagian ada yang rusuh dan telah diperbaiki, ditambah dengan pembangunan pompa anisasi Sungai Bendung yang dapat mengurangi gendangan air di beberapa wilayah Palembang, seperti kawasan Simpang Polda, Retensi Talang Aman, Retensi Seduduk Putih, dan Retensi IBA. Jadi kalau yang untuk sekarang kita anggap aman, tapi untuk yang Bendung memang kita tergantung dari pasang. Kalau pasang meter laut tinggi, sudah di atas 3,5 meter dari permukaan laut, itu kita harus hati-hati ya. Tapi kalau yang masih hujan-hujan saja, masih bisa tertanggul lagi karena saluran kita sudah rata-rata bersih. Pempanisasi Sungai Bendung memiliki kapasitas pompa 36.000 liter per detik atau setara dengan 2 juta sambungan PDAM. Sementara untuk pembangunan pempanisasi ini memakan anggaran sebesar 236 miliar rupiah yang diambil dari APBD. Tim Liputan Sriwijaya TV